Wanita Iblis Jelit 33 Si Ulaem mengalihkan pandangannya kepada tokoh suat sampai itu Diam-diam ia membatin Dia sudah tua tetapi wataknya masih berangasan sekali Harap Puitai Hsapsuka mengatakan Buru-buru Chen Huntot yang menyusul kata-kata Ciong Toheng, seorang yang berlapang dada Tak mungkin ia dipengaruhi oleh rasa dendam Jika mendengar Si Ulaem dilanda bencana kehancuran Dia tentu mim bantu Ah, tak mungkin Dia takkan datang selamanya Apakah dia datang menghadiri pertemuan di Taisan? Seru Chen Huntot yang Benar, sahut Si Ulaem Sekalipun Sin Ciong Lociampo gugur melawan Benggak Tetap harum namanya dan selalu dipuja oleh kaum persilatan Dia pecah sebagai Rama Ciyok Sen Kong tertawa hina dan membentak Tutup mulutmu Si Ulaem tertegun Mengapa? Apakah Lociampo wami memberi petunjuk kepada wampu? Jagotua dari Partai Swatsan Pei Sapukan pandangannya ke sekeliling Kemudian berkata Di dalam dunia persilatan Siapakah yang tak kenal akan kemasyuran barisan pedang Engkau Heng Kia Em Tin dari Butong Pei Jika Sin Ciong Tojin benar Menghadiri pertemuan Tentu ada anak murid Butong Pei yang mengiringkan Benar Benar Memang Sin Ciong Tojin yang membawa anak murid Butong Pei Kata Ciyok Sen Kong Barisan pedang Engkau Heng Kia Em Tin dari Butong Pei Andai kata tak dapat memenangkan musuh Tetapi paling tidak tentu dapat bertahan diri Apalagi sebaksi ketua dari Butong Pei Apabila terancam bahaya anak muridnya tentu akan mati-matian mi lindungi Ah, keenam anak murid Butong Pei itu Satupun tiada yang dapat hidup Kata Siula Em Song Soh Tek Chin serentak berbangkit Serunya, Ciyok Heng memang benar dan budak itu mengoceh sembarangan saja Siula Em menyaut dengan wajah bersungguh Wampua telah menyaksikan dengan metu kepala sendiri dan berani menjamin kebenarannya dengan jiwa Wampua Bertanya Ciyok Sen Kong Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang tergabung dalam pertemuan di Taisan Apakah hanya Engkau seorang saja yang dapat lolos? Siula Em merenung sejenak Lalu menyahut wanita siluman dari benggak itu Selain memiliki kesaktian Pun juga mahir sekali menggunakan racun ganas Sekalipun tokoh-tokoh itu terkena racun yang ditaburkan wanita itu Mengapa Engkau tak terkena racun tukas Tong Soh Tek Chin dengan taja Em? Didesak dengan pertanyaan-pertanyaan sinis dan tajam dan kedua orang itu Siula Em marah Tetapi mengingat bahwa para hadirin di situ terdiri dari tokoh-tokoh persilatan ternama Maka terpaksa ia menahan kemarahannya Tetapi karena terus-menerus kedua rokok itu menyerang dengan pertanyaan yang bernada sinis Akhirnya Siula Em terpojok juga sehingga Jawabannya pun sering tak lancar Dan akhirnya ia tak mau menyahut lagi Haha, Ciok Saem Ko NG tertawa Sudah berpuluh-puluh tahun aku mengembara di dunia persilatan Masa kan dapat engkau kelabungi dengan ocehan anak kecil saja? Kemudian tokoh Swat San P itu berpaling ke arah Tai Sian Su Serunya, tahukah loheng mengapa wanita benggak itu tiba-tiba Mi merintahkan rombongannya mengundurkan diri? Inilah yang menjadi pemikiran lohu Tetapi agaknya karena pengaruh suara Seruling yang aneh itulah yang menyebabkan dialari Sahutai Sian Su Seruling mim pesonakan burung hong Lagu menyengsarakan pemabuk Tetapi belum pernah ku dengar suara musik dapat digunakan untuk mengundurkan musuh seru Ciok Saem Kong Dan tong toh tek cin dari kong tong piye segera menyambut Cabai tua tentu lebih pedas dari cabai muda Usia Ciok Heng lebih tua, tentu pengalaman lebih luas dari kami semua Melihat suasana berubah, Siula M menimang Jika ia menggunakan kekerasan, tentu akan timbul hal-hal yang tak diinginkan Maka ia segera duduk dan tak mau bicara lagi Sambil mi ngurut jenggot Ciok Saem Kong berkata pula Keterangan Tai Ihtob Heng tentang pengunduran yang mendadak dari rombongan benggak itu Menimbulkan kecurigaanku Ia berhenti untuk milir Ik Siula M Katanya lebih lanjut Cobalah misalnya tentang diri Xiao Ye Aucu Sin Cheong To Tiang dan Tai Hang Sian Su dan Xiao Lim Si Mereka tokoh yang bagaimana tingkatannya Kiranya sekalian orang persilatan tentu mi maklumi Tapi mereka tak dapat lolos dari tangan Benggak Sedang budak kecil itu Tak bernama sama sekali Tapi dapat meloloskan diri Hal ini benar-benar mengherankan sekali Bukan Ucapan tokoh Swatsan Pei itu Mim pengaruhi pikiran sekalian hadirin Mereka anggap perkataan itu memang tepat Hanya Cheng Hun To Tiang dari Cheng Xia Pei Yang tetap pejamkan mati Seolah-olah tak mengacuhkan Kemudian jago tua dari Swatsan Pei itu berkata lagi Hal kedua yang menimbulkan kecurigaan Ketika dia menderita luka tepat pada saatnya Tiba-tiba muncul seorang nona yang datang menolong Dan sekali minum pil Lukanya terus sembuh Jika sebelumnya tiada rencana Tak mungkin hal itu dapat terjadi Tai Isian Su menghela nafas Pelahan-lahan ia berbangkit Dan tempat duduknya dan hendak bicara Tetapi dicegah Tong Soh Tek Chin Harap Loh Sian Su duduk dulu Ijinkanlah Chiyok Heng Teh menyelesaikan kata-katanya Dulu baru nanti Loh Sian Su dapat bicara lagi Sebagai tuan rumah terpaksa Tai Isian Su mengalah Ia duduk kembali Chiyok Sam Kong tertawa dingin Jika tujuan wanita siluman benggak itu Hendak menguasai dunia persilatan Jelas rencananya tentu bukan hanya tertuju Kepada Xiao Lim Si saja Rupanya Kan Yan Hui ketua Tiam Long Pei Terpengaruh oleh ucapan Chiyok Sam Ko NG Tak henti-hentinya jago wanita menganggukan kepala Chiyok Sam Kong mengangkat cawan araknya Dan terus diteguknya habis Lalu berkata pula Pertempuran di benggak itu telah mengakibatkan Banyak sekali tokoh-tokoh persilatan Ternama yang mati dan luka Ancaman itu merupakan suatu tantangan utama Bagi kesembilan partai persilatan untuk menanggulangi Jika benggak hendak menguasai dunia persilatan Tentu harus menghancurkan kesembilan partai Tapi untuk mi lakukan itu Benggak harus mendaki tangga yang dapat mencapai langit Tian Chetot yang ketua Kun Lun Pei serintak berbangkit Ucapan Chiyok Lociampu memang tepat Setiap patah berlambar alasan yang tegur bukti yang nyata Tetapi sayang kurang jelas keterangannya Maka mohon agar Chiyok Lociampu suka bicara yang jelas Apa dan bagaimana rencana Lociampu yang sesungguhnya Chiyok Sam Kong mengangguk Pertanyaan toheng bagus sekali Kemudian ia berpaling mi mandang kepala Siula M Kesimpulan dari pembicaraanku tadi tak lain Ialah timbulnya rasa curiga terhadap Pui Tai Hiap Yang begitu gagah perkasa yang dapat menahan serangan benggak Siulem tertawa-tawar Serunya, dalam hal apakah Lociampu mencuri gaiwampu itu? Tiba-tiba nada Chiyok Sam Kong berubah bengis Jika dugaanku itu benar Mungkin akan engkau adalah orang benggak Yang sengaja diselundupkan kemari Selanjutnya sekalian hadirin pun sudah dapat menerka Apa yang terkandung dalam ucapan jago tua dan swat sanpe itu Tetapi mereka tak mengira sama sekali bahwa Chiyok Sam Kong menuduh langsung secara belak-belakan kepada Siula M Hal itu benar-benar menggemparkan suasana perjamuan Kini semua matah tertujuk kepada Siula M Sejak beberapa bulan mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh Dan pembunuh-pembunuh yang mengerikan Sikap dan perasaan Siula M jauh lebih mantap dan tenang Daripada usianya yang masih semuda itu Disorot oleh peluhan pasang meta Ia tetap tenang-tenang saja Sambil tersenyum, anak muda itu bertanya Jika dugaan Lociampu itu tidak benar bagaimana? Pertanyaan Siula M itu tak terduga sama sekali Sekalian hadirin dia M Dia M mengagumi kecerdikan dan ketenangannya Menilik pengalamanku yang sudah berpuluh-puluh tahun di dunia persilatan Tak mungkin dugaanku salah sahut Chiyok Sam Kong Siula M tertawa nyaring Jangan terlalu membanggakan pandangan sendiri Tong Soh Tek Ching marah sekali Hadirin di sini terdiri dari tokoh ternama Jangan bertingkah sembarangan Hayo, berhenti Siula M berhenti tertawa Sahutnya, Wampu memang hanya seorang muda yang tak ternama Memang tidak layak berdebat dengan cuon-cuon di sini Hanya kebetulan sekali Wampu dapat ikut menyaksikan pertemuan di Taisan dan pertempuran di Benggak Chiyok Sam Kong Tertawa Mi Mutus Semua tokoh dalam pertemuan Taisan telah mati Kecuali engkau Siula M tertawa Sebetulnya bukan hanya Wampu saja yang dapat lolos itu Tetapi sayang mereka tak berada di sini Khawatir akan terjadi pertengkaran Tai Ih Sian Su segera menyeletuk Memang Pui Si Chu saat ini merupakan satu-satunya orang yang menyaksikan peristiwa pertempuran itu Benar Lohu telah mengetahui bahwa Pui Si Chu berhasil lolos dari Benggak Tetapi sesungguhnya Lohu belum tahu jelas apa yang sesungguhnya sudah terjadi Sekiranya Pui Si Chu tak keberatan Cobalah Si Chu ceritakan lagi kepada para hadirin Siulan merenung beberapa taat Baru menyahut Wampu telah mengalami beberapa peristiwa yang aneh Apabila ku ceritakan Orang tentu takkan percaya Tai Ih Sian Su menghela nafas Benar memang selama beberapa hari ini Lohu menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa aneh yang dialami Pui Si Chu Siula M tersenyum Peristiwa pertempuran di Benggak itu Memang hanya seperti impian buruk saja Apalagi Wampu hanya tahu namun tak mengetahui asal-usulnya Maka kalau Wampu cerita Tentu Mim buat orang tak percaya Lebih baik Wampu tidak bercerita saja Tai Ih Sian Su kerutkan alis Ia duduk kembali Ia merasa bantuan anak muda kepada Siou Lim Isi sudah terlalu banyak Walaupun diketahuinya beberapa hal yang mengherankan pada diri pemuda itu Tetapi yang jelas Siulam telah berjuang demi kepentingan Siou Lim Isi Ciok Semkong berseru nyaring Sekalipun wanita Benggak itu sombo NG sekali Tetapi dia pasti menyadari bahwa rintangan berat yang akan menghalang-halangi rencananya itu Bukan lain dari kesembilan partai persilatan Sudah berpuluh-puluh tahun ini di antara sembilan partai persilatan sudah melepaskan cita-citanya menjagoi dunia persilatan Mereka saling mengalah dan akan hidup bersama secara damai Karena mengetahui hal itu Maka wanita iblis dari Benggak telah merencanakan siasat buruk terhadap mereka Sekalipun sasaran pertama gereja Siou Lim Si Tetapi tentu bukan merupakan tujuannya yang terakhir Tong Soh Tek Chin tertawa gelak-gelak Aku mengerti apa yang Ciok Heng maksudkan Tujuan Benggak menyerang Siou Lim Si ini bukan lain hanya untuk siasat agar kesembilan partai persilatan bergerak Dengan begitu mudah mereka wancurkan Bukankah begitu? Rasanya Tek Heng hanya dapat menebak separuh karena rencana wanita siluman itu tidak terbatas sampai di situ Kata Ciok Semkong Kalau begitu harap Ciok Lo Chiampo suka menjelaskan Kata Tan Hon Hoi ketua wanita dari Tian Jong Pei Apabila kesembilan partai persilatan itu sungguh-sungguh bersatu padu Kekuatannya hebat sekali Bagaimanapun juga Wanita Benggak itu tentu akan pikir-pikir dulu sebelum berani bertindak Maka dia tentu akan mengatur rencana Andai kata dia dapat mengirim seorang anak buahnya untuk menyelundup ke dalam persekutuan kesembilan partai itu Baik mengadakan gangguan secara terang-terangan Maupun menggunakan siasat gelap menggunakan racun dan lain-lain Keruk yang ganas Tentu besar sekali bahayanya Kata Ciok Semkong Kemudian jago tua dari Swat San Pei itu batuk-batuk Lalu berkata pula, untunglah dalam kalangan kesembilan partai itu Selalu menerima murid dengan hati-hati sekali Kiranya sukar bagi Benggak untuk menyelundupkan anak muridnya Tetapi rupanya wanita siluman itu tak pernah putus asa Dengan cerdik dia dapat merencanakan siasat Diciptakannya seorang tokoh yang penuh misterius keanahan Tetapi yang tindakannya selalu condong mimlah kepentingan kesembilan partai persilatan Semisal dengan Pui Tai Hiap ini Dia seorang tokoh muda yang penuh dengan pengalaman-pengalaman luar biasa Orang tentu sukar percaya apabila mendengar ceritanya Seolah-olah apa yang dialaminya selama ini Hanya satu hal yang tak Sengaja dan nasib baik Siulem tertawa getir Karolo Chiampu ceber pidato untuk menggerakkan hati orang Memang harus wampu kagumi Hampir seluruh hidupku Kulewatkan dalam dunia persilatan Dan selama itu jarang aku menduga salah Kata Chiok Semkong dengan bangga Mi mandang kepada hadirin Siulem mendapat kesan bahwa tampaknya mereka sudah terpengaruh oleh hurayan Chiok Semkong tadi Hal itu menggelisahkan Siulem Jika tokoh-tokoh kesembilan partai itu percaya omongan Chiok Semkong Terang dia tentu akan menjadi tertuduh Tiba-tiba Chiok Semkong menatap Siulem Ia berkata dengan bengis Demi untuk menyelamatkan dunia persilatan Tindakan pertama harus milenyapkan engkau Siulem berbangkit dan berkata kepada Tai Isiansu Kedatangan wampu ke gereja Siow Limsi adalah bertujuan untuk memberi kabar tentang peristiwa di Benggak Dengan demikian dapatlah Siow Limsi bersiap-siaplah menjaga segala kemungkinan Dan ternyata memang Benggak telah mengadakan serangan Adalah berkat kesatuan dan persatuan anak murid Siow Limsi Walaupun dengan pengorbanan besar Tetapi akhirnya gereja ini telah dapat diselamatkan Dan kini setelan ke-9 partai itu telah datang membantu Maka wampu kira tak perlu lagi wampu berada di sini lebih lama Apalagi orang telah menaruh kecurigaan terhadap wampu Maka dengan ini wampu mohon diri dan memujikan agar Tai Hiap dapat menjaga diri dengan baik-baik Habis berkata Siow Lim terus milangkah keluar Tunggu dulu, pui si cu, seru tai ih Sambil berpaling, Siow Lim menyahut Wampu merasa tak menyalahi siapapun juga Tak perlu losian su mencemaskan wampu Baik buruk, kelak tentu akan ketawan Hei, hendak lolos? Ho, tak semudah itu rasanya teriak Tsiok Semkong Sekali Mim beri isyarat, dua orang anak muda segera loncat menghadang Siula M Keduanya adalah anak murid partai Swat Sanpei Siula M berhenti dan Mim beri hormat Harap saudara berdua suka Mim beri jalan Sekali menekan meja, Pong Soh Tek Chin melayang ke belakang Siula M Sebelum urusan ini jelas, kiranya lebih baik engkau Jangan tinggalkan tempat ini dulu Siula M berpaling Andai kata aku memang anak buah benggak Asal pergi tak mengganggu apa-apa, kan boleh Juga Keralo Chiampu bertindak seperti hendak mendesak kepada wampu ini Sebenarnya mengandung maksud apa? Tek Chin tertawa dingin, dapat menjadi metu-metu benggak Tentulah engkau mempunyai rencana yang lihai Bukankah sayang kalau terburu-buru hendak pergi? Wajah Siula M berubah seketika tetapi cepat ia tenang kembali Apa yang lo Chiampu kehendaki? Ku minta engkau suka menerangkan rencana wanita siluman itu kata Tek Chin Tetapi wampu ini sama sekali bukan orang benggak Bagaimana suruh wampu menjelaskan rencana mereka? Sekalipun engkau berotot kawat dan bertulang besi Tentulah tak dapat bertahan siksaan yang ngeri Lebih baik bilang saja terus terang Siula M memandang ke arah Tai Isian Su Ia berusaha keras untuk minekan kemarahan Rupanya pejabat ketua Siow Lim Si itu pun terpengaruh oleh ucapan Chiok Semkong Dan dalam keraguan itu semar-samar Tai Isian Su pun timbul kecurigaannya terhadap Siula M Dalam keadaan seperti saat itu, Tai Is tidak lekas dapat mengambil keputusan Ketua Siow Lim Si itu bimbang Ia wajib melindungi keselamatan Siula M Tetapi ia pun tak dapat menghalangi Chiok Semkong melakukan penyelidikan yang seksama Setelah beberapa saat ketua Siow Lim Si itu tak bertindak apa-apa Siula M marah Ujarnya, Loh Sian Su menyaksikan segala yang terjadi Tetapi Loh Sian Su masih mencurigai Wampu juga Apalagi lain orang Ia menghela nafas Ia merasa dunia persilatan mimang ruat sukar mim bedakan antara benar dan salah Dalam saat ini sekali Wampu berkering lidah Tetapi tentu tak dapat menjernihkan kecurigaan yang tertuju pada diri Wampu Yang menghadiri dalam perjamuan ini adalah tokoh-tokoh ternama dan berkedudukan tinggi Demi kehormatan, Wampu menyatakan di sini bahwa Wampu hanyalah seorang kerucuk yang tak bernama Tetapi Wampu lebih baik mati daripada dihina Karena tuan-tuan sekalian mencurigai, lebih baik Wampu pergi Dan sekali lagi Wampu tandaskan bahwa Wampu sama sekali tak bermaksud hendak mencelakakan Sio Lim Si Harap tuan-tuan suka mengijankan aku pergi Cio Ksem Kong tertawa nyaring dan menukas kata-kata Sio La M Dengan dapat melawan wanita benggak itu, tentulah engkau memiliki kepandaian sakti Asal engkau mampu menerobos keluar dari ruangan ini, aku pun tak akan mirintangi lagi dan silahkan engkau pergi Jago Swat Sanpe itu menutup kata-katanya dengan sebuah gerak loncatan Ia Mila yang melampaui beberapa orang yang tengah duduk, kemudian Mila yang turun menggagah di ambang pintu Sio La M kerutkan alis Matanya berkilat-kilat dan wajahnya bengis, jangan keliwat mendesak Wampu Jika engkau mampu menerobos keluar dari ruangan ini, dapatlah mim buktikan sebuah kenyataan setutong Soh Tek Chin Soal apa tanya Sio La M? Bahwa engkau benar-benar mim punya kepandaian sakti Soal itu dengan soal kecurigaan kalian tadi, apakah ada hubungannya? Cio Ksem Kong tertawa Terus terang saja aku tak percaya akan kemampuanmu dapat melawan orang benggak seru jago Swat Sanpe itu Dalam keadaan seperti itu, tiada lain jalan bagi Sio La M kecuali harus menggunakan kekerasan rasanya dengan seribu satu macam KM alasan orang sudah tak mau menerima lagi Sekalipun dalam beberapa bulan ini, ia makin bertambah dewasa dalam pikiran dan pertimbangan Tetapi bagaimanapun juga ia tetap seorang anak muda yang masih berdarah panas Ditekan sedemikian rupa, akhirnya habislah kesabarannya Tangan dan kaki tidak bermata Jika bertempur, tentu tak terhindar dari terluka dan kematian Jangan bermulut besar, budak bentak Teg Chin Seraya maju mencengkeram Sio La M Sio La M menghindar ke samping, gerakannya tenang dan indah sekali Teg Chin merah pada mukanya Ia malu karena cengkeramannya luput Bahkan Chok Sem Kong jago tua dari Swatsan Pei yang tadi begitu mendesak Sio La M Ketika menyaksikan gerakan luar biasa dari anak muda itu, diam-diam terkejut Ia menyadari, sekalipun ia yang menyerang, tetapi tentu tidak mungkin dapat mencengkeram Pemuda itu Saat itu ia tak berani memandang rendah lagi Diam-diam salurkan iwakangnya bersiap-siap Setelah bebatuk-batuk kecil Tong Soh Tek Chin Mi Muji Ilmu kepandayan yang bebat kanan-kiri maju setengah langkah dan mengangkat tinjungnya kanan Pengalaman yang pertama tadi, menyuruh dia harus lebih hati-hati Tidak berani ia gegabah menyerang sembarangan Melainkan mengawasi pemuda itu dengan tajam Tetapi Sio La M tetap tegak berdiri dengan tenang Seperti orang yang menunggu serangan tetapi pun seperti orang yar Sedang berpikir Ternyata dia tengah mengingat gerak langkah Citseng Tun Heng ajaran Suboh Tun Pada saat Tong Soh Tek Chin hendak luncurkan serangan yang kedua Tiba-tiba Ceng Hun To Tiang berbangkit dari tempat duduknya Tek Lo Ciam Pua, harap berhenti dulu Pintou hendak bicara Tong Soh Tek Chin menarik pulang tinjunya tanyanya Apakah yang hendak To Tiang katakan? Sejenak Ceng Hun To Tiang Mi mandang kepada hadirin, katanya, Pintou berani mi imbulatkan bahwa luka pui tai hiap itu memang parah Sama sekali bukan berpura-pura Keng Han Hui ketua wanita dari Tiam Jong Pei segera menyeletuk ucapan To Heng, sukara orang percaya Sekalipun terdapat obat yang dapat menghidupkan orang mati, tetapi tak mungkin dalam waktu singkat, dia sudah pulih tenaganya Ceng Hun tersenyum, jika tak mempunyai bukti yang nyata, mengapa Pintou berani bicara sembarangan? Pil itu, diberikan kepada siapapun juga, tentu dapat menyembuhkannya dalam waktu 2-3 jam Ciyok Simkong berseru dingin, oh, aku ingin sekali mengetahui apakah nama pil mujijat itu Pil Hoat Beng Sintan seru Ceng Hun Mendengar itu, terkejutlah sekalian hadirin Hoat Beng Sintan artinya pil mujijat yang dapat menyembuhkan orang mati Keng Han Hui, ketua Tiam Jong Pei bertanya setengah tak percaya Bagaimana To Heng tahu kalau dia makan pil itu? Ceng Hun Toti yang mengulurkan tangannya, di dalam telapakannya terdapat pecahan kumala putih Serunya, dari botol kumala inilah Pintou dapat menetapkan dia tentu makan pil Hoat Beng Sintan Sekalian hadirin Mi mandang pada pecahan kumala di tangan ketua Ceng Xia Pei itu Terhadap diri Ceng Hun Toti yang yang telah mengambil alih kedudukan ketua dari tangan orang yang lebih tua Tong Soh Tek Chin Mi mempunyai pandangan yang merendahkan Maka segera ia tertawa dingin, saudara adalah seorang ketua partai Bagaimana dapat bicara secara sembarangan? Pecahan batu kemala mana dapat dijadikan bukti kalau dia makan pil Hoat Beng Sintan? Ciyok Sem Kong pun menumpangi bicara, selama berkecimpung dalam dunia persilatan Hampir seluruh wilayah Kang Laem Kang Pak telah ku jelajai Tetapi ku dengar hanya orang pernah Mi membicarakan benda itu Tetapi selama itu belum pernah melihat Kemudian ia Mi mandang dengan dingin kepada Ceng Hun dan melanjutkan berkata Di antara hadirin di sini, entah siapakah yang pernah Mi lihat pil Hoat Beng Sintan itu? Ceng Hun Toti yang pelahan-lahan meletakkan pecahan kumala di atas meja Mi mang sebelumnya Pinto pun hanya mendengar cerita orang saja Tetapi beruntung hari ini Pinto dapat melihatnya Keng Han Hui kerutkan alis Jika Toheng tak dapat mengemukakan contoh yang nyata Dikuatir kesekalian orang tak dapat menerima alasan Toheng Kata Ceng Hun Toti yang pula Pinto telah Mi meriksa pergelangan tangan Pui Tai Hiap Bagaimana lukanya? Pinto cukup jelas Mi mang menurut keadaannya Napasnya sudah lemah Setiap Orseng yang meyakinkan silat Tentu mampu menjalankan napas untuk menekan peredaran darahnya Hanya berdasar pemeriksaan urat nadi Tentu tak dapat dijadikan pegangan yang kuat Pinto percaya kalau tentang ilmu pengobatan Telah Mi MPL ajari secara mendalam Mereka merasanya takkan dapat dikelabui orang kata Ketua Ceng Siapai dengan tandas Ciyok Sem Kong mendengus dingin Benarkah apakah hengkau melihat sendiri dimakan pil Hoan Beng Sintan itu? Kecuali pil tersebut, di dunia tiada lagi pil yang melebihi mujaratnya Sahut Ceng Hoon Tahukah hengkau dari mana dasar pil itu? Tanya Ciyok Sem Kong pula Dari Lohian, seorang perdekar yang termasyur Tahukah hengkau di mana Lohian sekarang jago swat Sampai itu mendesak pula Di tempat penjuru langit, tujuh seberang lautan Tiada orang yang dapat mengetahui jejaknya Jawab Ceng Hoon Totiang Tiba-tiba Ciyok Sem Kong mementaknya, katak dalam tempurung Engkau berani me ngoceh tentang peristiwa di dunia persilatan Ketauilah bahwa Lohian itu sudah lama tak berada di dunia lagi Tiba-tiba Ceng Hoon Topang tertawa nyaring sehingga kata-kata jago tua swat sampai itu tekerat Meledaklah amarah Ciyok Sem Kong Sambil layunkan kakinya ia mementak keras Bocah kemarin sore berani menghina orang tua Apa yang engkau tertawakan, hai? Berak, meja yang berada di muka Ciyok Sem Kong hancur berantakan Seorang pemuda yang duduk di hadapannya serentak berbangkit dan mendamprat Swat San Pai dan Ceng Xia Pai, tiada permusuhan Sekalipun engkau seorang tua tetapi tak seharusnya menghambur melukai perasaan orang Siula M berpaling Didapatinya pemuda gagah yang tegak berdiri menatap Ciyok Sem Kong itu adalah Tiyogan, murid Ceng Xia Pai Ciyok Sem Kong berkauk-kauk seperti orang kebakaran jenggot, celaka, seorang bayi yang masih menyusu, berani kurang ajar terhadap orang tua Jika tak diberi hajaran, aku tentu ditertawa orang persilatan Melihat gelagat kurang baik, cepatai ih kebutkan lengan jubah dan melesat ke tengah kedua orang itu Harap saudara suka tenang Jika ada persoalan, baiklah dirunding dengan damai Ceng Hun Toti yang marah terhadap muridnya, Hektometer, tempat apakah ini? Mengapa kau berani berlaku kurang sopan? Hayo lekas haturkan maaf kepada Ciyok Lociampu Sejenak Tiyogan meragu tetapi pada lain saat ia memberi hormat kepada Jagos Wat Sanpei Wampu telah kelepasan omong, harap Ciyok Lociampu suka memaafkan Sambil mi ngurut-turut, Ciyok Sem Kong berkata Sudahlah, dan aku pun tak bersungguh-sungguh Taii Lociansu, aku hendak berkata beberapa patah kata Lociansu Mohon Lociansu suka memberi izin Tiba-tiba Tong Soh Tek Chin berkata Taii segera mempersilahkan Pada waktu pihak Benggak mengirim undangan untuk menghadiri pertemuan di lembah Kod Bengkoha Bukankah undangan itu tidak semet-semet Tertujuk kepada Si Olim Si Taii mengiakan Benggak hendak menguasai dunia persilatan Maka setiap partai maupun tokoh persilatan tentu berhak untuk menyelidiki persilatan itu Benar tidak kata Tek Chin pula Benar Oleh karena itulah maka aku dan Ciyok Heng mi ngajukan pertanyaan yang melilit untuk menyelidiki asal usul Pui Tai Hiap Kita harus mi bersihkan musuh di dalam dulu Jika tidak, ibarat bubuk mi makan kayu Tiba-tiba Kan Yan Bui berbangkit dan melangkah maju Ujarnya, Tek Lo Chiampu memang benar Musuh di dalam harus lebih dulu di basmi baru tubuh kita kuat untuk menghadapi bahaya dari luar Lebih baik kita menyalahi seorang yang baik tetapi takkan mi biarkan seorang musuh dalam selimut Ciyok Lo Chiampu mengapa yakin bahwa Lohian sudah meninggal tiba-tiba Cheng Hun Toti yang berseru lantang Rupanya Ketui Cheng Xiapei itu sengaja menukas pembicaraan untuk mengalihkan persoalan Ke Yan Hui ketua wanita dari Tiam Jongpei kerutkan dahi Rupanya ia dapat mengetahui maksud ketua Cheng Xiapei Tanyanya, adakah Cheng Hun Toti yang sudah kenal dengan Pui Tai Hiap ini? Tidak kenal, sahut Cheng Hun Toti yang Oh, tetapi Toti yang agaknya bermaksud bertindak mi lindunginya Sama sekali tidak, sahut Cheng Hun Toti yang Melainkan Pincao hanya bermaksud hendak meredakan perasaan sesama kaum agama Sejak Toti yang menerima jabatan sebagai ketua Hubungan partai Cheng Xiapei dengan lain-lain partai tampaknya makin jauh Dalam hal itu harap Toti yang suka mi ngadakan penilaian diri Kata Cheng Yan Hui Cheng Hun tertawa, Pincao percaya Semua tindakan Pincao tak merugikan orang Tong Soh Tek Chin mendengus, HMM, ucapan dan sikap Toheng Serasi benar dengan Pui Tai Hiap Jika kalian berdua Menganggap tindakan kalian tak merugikan orang Apakah heng kau anggap aku dan lain-lain orang merugikan orang lain? Agaknya Cheng Hun Toti yang marah mendengar rejekan beberapa orang itu sahutnya dingin Jika saudara-saudara berhak menyelidiki urusan ini Apakah aku tak mimpulnya hak? Dengan segera ketua Cheng Xiapei itu alihkan pandangannya ke arah Chiok Sem Kong Ujarnya Lo Chiampu me maki pintu seperti katak dalam tempurung Tak tahu keadaan dunia luar Tetapi entah, apakah lo hian itu sudah mati Dengan bukti apa lo Chiampu mengatakan begitu? Chiok Sem Kong marah Setiap orang yang hadir di sini semua tahu bahwa lo hian itu sudah mati Perlu apa engkau mi minta bukti dari aku? Jawab Cheng Hun, segala berita yang tersiar di dunia persilatan Tanyalah desas-desus yang berpangkal pada dugaan saja Adalah karena sudah berpuluh tabun tak muncul Maka orang mengira lo hian tentu sudah mati Misalnya dengan lem koai dan pak koai pun dikira sudah mati Tetapi nyatanya kedua tokoh itu masih berada di biara gereja Siow Limsi Dengan contoh itu, jelas bahwa segala desas-desus itu tak dapat dijadikan bukti yang meyakinkan Jangan salah faham, sekali-kali bukan Pin Chow hendak menentang pendapat sekalian hadirin terhadap diri Pui Tai Hiap Yang Pin Chow harapkan hanyalah agar segala sesuatu dapat dipertimbangkan dengan tenang dan seksama Jika menggunakan kata-kata untuk menekan, dapat menimbulkan akibat-akibat yang tak kita harapkan Maka kemohon lo Chiampu Sukamim pertimbangkan kata-kata Pinto ini Ucapan ketua Cheng Xia Pei yang masih muda itu, ternyata membuat Jok Sem Kong tokoh tua dan Swatsan Pei Bung Kaem Tetapi jika dia tak mau menerangkan dan tetap Bung Kaem Bukankan sia-sia saja menggunakan kata-kata yang ramah menanyainya kata Tong Soh Tek Chin Tiba-tiba ketua wanita Tiam Jong Pei, berseru, Tai Ih Sian Sumi Muji setinggi langit kepadanya Yang dikatakan dapat menahan serangan benggak dengan gigih Dengan begitu tentu dia memiliki kepandayan yang sakti Maka sebaiknya hendak ku minta barang dua-tiga jurus untuk membuktikan kebenarannya Kemudian tokoh wanita itu memandang kepada Siulayem serunya Apakah engkau berani menyambuti tiga jurus seranganku saja? Siulayem menghela nafas, ah, jika lo Chiampu berkeras menguji, terpaksa wampu akan melayani Tai Ih Sian Su terkejut dan buru-buru hendak mencegah tetapi didahului kan Yan Hui Ah jangan khawatir, lo Sian Su Tentu tak akan mengakibatkan jiwanya Ketua wanita dari Tiam Jong Pei itu segera mim buka serangannya dengan jurus Tat Ing Sesia Ah, lo Chiampu terlalu mim mandang teinggi pada wampu Siulayem berseru seraya gunakan jurus Liam Cho An Sehang Tanpa berkisar kaki, kelima jarinya menyambar pergelangan tangan tokoh wanita itu Ken Yan Hui berubah wajahnya, HMM, cengkeramen yang hebat serunya sembari rubah jurus Tat Ing Sesia Menjadi Ki Hang Taeng Kau atau burung hang terkejut naga meloncat Dia gunakan tujuh bagian tenaga untuk mendorong lawan Karena menyadari lukanya baru sembuh, siulayem tak mau adu kekerasan Cepat ia berkisar ke samping dengan gerak langkah Cip Sing Tin Heng Dengan indah sekali ia menyelingap ke samping terus mimukul awan dengan jurus Goatloh Che Sim atau Rembulan Jatuh Bintang Tenggelaem Dua jurus yang dimainkan siulayem itu, yang satu ilmu dari Swatsan Pei dan yang satu dari Kunlun Pei Ciyok Sem Kong dan Tian Chetot yang melongo Ken Yan Hui loncat mundur Sebagai tetua Tian Jong Pei, sudah tentu Ken Yan Hui terkejut bukan kepalang Dua buah serangannya telah dipecahkan siulayem Jika serangan yang ketiga dapat ditangkis lagi, nama Tian Jong Pei tentu akan ternoda Maka mundurlah ia Sebaliknya siulayem tak merasa apa-apa Tadi ia hanya sembarangan saja menangkis Sama sekali ia tidak menganggap hal itu serius Maka begitu wanita itu mundur, ia segera memberi hormat Maafkan, lo ciampul Jangan bergirang dulu, masih ada sebuah jurus sahut Ken Yan Hui dengan dingin Jawaban itu membuat siulayem marah Silahkan mulai lagi tanyanya Wajah ketua wanita dari Tian Jong Pei itu mimbeku Dipandangnya siulayem dengan berkilat-kilat Tetapi ternyata dia tak berani gegabah menyerang Menilik sikap dan wajah tokoh wanita itu, siulayem menduga serangan yang keiga itu tentu menggunakan jurus yang istimewa Diaem-diam ia kerahkan iwakang untuk berjaga Sekalian hadirin pun menduga demikian Ken Yan Hui tentu akan menggunakan serangan ketiga itu untuk merebut kembali muka partai Tian Jong Pei Tunggu dulu Ken Toyu, tiba-tiba tai isian su berseru Tetapi seruan ketua siow lim si itu terlambat karena saat itu Chow Ye Aui sudah ayunkan tangan ke arah siulayem, engkau Berani menyambut pukulan ini? Tamparannya itu tiada keras, tiada mengeluarkan sambaran angin Tampaknya tiada sesuatu yang luar biasa Siulayem menangkis dengan tangan kanan Sebenarnya ia tak bermaksud untuk adu kekerasan Tetapi karena wanita itu mengucapkan kata-kata jengek, maka ia pun panas Ia menangkis keras Itulah yang diharapkan Ken Yan Hui Memang ia sengaja hendak mi mancing kemarahan lawan Ketika kedua pukulan saling berbentur, terkejutlah siulayem seketika Ia dapatkan pukulan ketua Tian Jong Pei itu mengeluarkan hawa panas Seperti ilmu pukulan dari laem koai Ketika ia hendak menarik kembali tangan Ken Yan Hui sudah cepat benturkan jari Seketika siulayem merasakan terangkum gelombang panas milanda Lengannya tenaganya lungelai, jantung serasa merekah pecah Ia terhuyung-huyung tiga langkan ke belakang dan muntahkan segumpal darah Tetapi pemuda itu seorang yang keras hati Dengan kerahkan sisa tenaganya ia berdiri tegak seraya berseru Pukulan lociampu sakti sekali Wampu tak dapat menandingi Tai isian suburu-buru menghampiri siulayem dan mimapah tubuh pemuda yang gemetar itu Apakah puisi cu terluka berat? Sui lem tertawa rawan, tidak apa Aku memang sudah tak mimikirkan soal jiwa Mati pun takkan penasaran Juga ceng huntot yang bergegas-gegas menghampiri seraya memberi sebutir pil Harap pui tai hiap segera minum pil itu untuk melindungi jantung Siulayem menyambuti, menelannya dan mengaturkan terima kasih Ketua ceng delapan hiap itu pun segera melangkah kembali ke tempat duduknya Tai ih siansu hendak mengantarkan siulayem beristirahat ke ruang hangti yang tetapi siulayem menolak Wampu tidak berani tinggal lebih lama di gereja ini lagi Wampu hendak pergi, kata siulayem Ini, tai ih selansu tertegun, luka pui si cu belum sembuh, lebih baik tinggal di es ini dulu Setelah sembuh barulah si cu boleh pergi Dengan ucapan itu jelas tai ih telah terpengaruh oleh ciok sem kong dan tong soh tek cin Ia menghendaki agar siulayem jangan sempai pergi dulu Wajah siulayem berubah seketika tetapi pada lain saat kembali tenang Ujarnya, apakah maksud lo siansu? Wampu benar-benar tak mengerti Baiklah, Wampu akan beristirahat setengah hari di ruang hangti yang Sebelum matahari si laem, Wampu akan pergi Jika lo siansu masih perlu dengan Wampu al, silahkan mencari Wampu al, di ruang tersebut Tegas dan tanda siulayem mengucapkan kata-kata itu Lalu milangkah keluar ruangan Setelah melancarkan pukulan tadi, Kenyan Hui tidak berani menyusuli lagi Karena diam-diam ia mengagumi juga kepandayan anak muda itu Maka ketika pemuda itu milangkah ia pun milangkah mundur mi beri jalan Tetapi Chok Sam Kong tetap menghadang di ambang pintu Hal itu mencemaskan Tai Isian Su Ia tahu pemuda itu sedang menderita luka dalam yang parah Jika jago tua Suat San P itu turun tangan lagi, anak muda itu tentu celaka Chok Lo Chiam Pual, harap suli mi mandang muka lohu dan mi beri jalan Serunya sambil mi beri hormat Jago Suat San P itu kerutkan alis Setelah berbatuk-batuk sejenak, ia menyingkir ke samping Pemuda ini menyangkut kepentingan dunia persilatan Sebelum seluruh persoalan jelas, lebih baik jangan izinkan dia pergi Tai Isian Su tidak mau menyinggung perasaan Siulayem tetapi pun tak mau bertentangan dengan Chok Saem Kong Ia hanya mengiakan tak lampias Siulayem menekan kemarahannya dan terus melanjutkan langkahnya Tai Isian Su menyusul Setelah tiba di ruang Hang Tiang, barulah ketua Siow Lim Si itu berkata Pui Si Chu banyak sekali menderita kesulitan dan bahaya karena mimela gereja Siow Lim Si Lohu pribadi takkan melupakan budi Si Chu Adalah karena tak mengetahui jelas R.I.Wayat Si Chu Maka tokoh-tokoh persilatan yang berkumpul di ruang besar itu bertindak menyulitkan Si Chu Tetapi harap Si Chu jangan kecewa Amas tidak takut dibakar api Dalam beberapa jam lagi, segala apa tentu akan jelas Si Ulaem hanya tertawa hambar Haraplah Sian Su tak perlu cemaskan diri Wampuwe Sebelum urusan itu selesai, Wampuwe takkan tinggalkan tempat ini Tai Ih menyadari bahwa ucapan Si Ulaem itu mengandung kemarahan kepadanya Maka paderi itu segera minta diri Si Ulaem tak mau mengantar Ia duduk bersemedi menyalurkan darah Pemuda itu berlaku setenang mungkin agar jangan sampai diketahui Laem Khoai dan Pak Khoai Karena jika kedua tokoh itu tahu keadaan Si Ulaem Dikhuatirkan tentu akan menimbulkan peristiwa Pil pemberion dari Cenghun Toti yang tadi ternyata manjur sekali Setelah bersemedi beberapa saat, darahnya tenang kembali Setelah itu baru ia milangkah masuk ke dalam ruang Tampak Laem Khoai dan Pak Khoai duduk bersemedi dengan saling menyandar punggung Si Ulaem tak berani mengganggu Ia segera duduk di sudut ruang dan bersemedi Entah lewat berapa lama, tiba-tiba di luar ruang terdengar derap kaki berhamburan mendatangi Si Ulaem terkejut bangun Melongok keluar, ternyata di luar ruang tampak Tjok Sam Kong dan Tong Soh Tek Chin diiring dengan belasan orang Ternyata tokoh-tokoh persilatan yang berada di ruang perjamuan tadi Kini mendatangi ke ruang hang tiang Kecuali Tjok Sam Kong dan Tong Soh Tek Chin Rombongan di belakangnya sama mim bekal senjata Laem Khoai dan Pak Khoai tetap duduk saling bersandar panggung Mereka tetap pejamkan mati seolah-olah tak mengacuhkan kehiraukan di luar kongran Tetapi Si Ulaem tak dapat tinggal diam Ia menyambar pedang pekau kiaem, terus milangkah keluar Melihat pemuda itu menghunus pedang, Tjok Sam Kong dan Tong Soh Tek Chin menyurut mundur untuk bersiap-siap Sambil lintangkan pedang di dada, berserulah Si Ulaem diambang pintu Apa maksud kalian datang kemari? Melihat kedua tokoh yang duduk bersemedi dalam ruang, Tjok Sam Kong tertawa dingin dan balas bertanya Apakah kedua orang itu Laem Khoai dan Pak Khoai? Kalau benar, lalu sahut Si Ulaem Bocah kemeron sore berani kurang hormat kepada orang tua bentak Tong Soh Tek Chin seraya maju dan mencengkeram Si Ulaem dengan tangan kiri Karena kamu berdua terus mendesak saja, apa boleh buat terpaksa aku berlaku kurang berbuat Si Ulaem menjabat dengan ilmu pedang Tong Pei Tong Soh Tek Chin adalah satu-satunya angkatan tua yang masih hidup dalam partai Kong Tong Pei Sudah tentu dalam hal ilmu pedang partai itu, ia mahir sekali Dengan tertawa dingin, ia menyongsong maju Sebuah jari tangan kanan menganca em si kulengan pemuda itu Gerak itu sekaligus mim punya dua maksud Sambil menghindari tabasan, jari itu telah siap menyambut apabila lawan menarik pedangnya Dengan demikian lawan pasti terpaksa harus menyurut mundur Begitu Si Ulaem mundur, Tek Chin cepat menerobos masuk ke dalam ruang Sekalipun sudah beristirahat, tetapi luka Si Ulaem masih belum sembuh sama sekali Ketika menyerang dengan pedang tadi ia rasakan jantungnya mendebur keras, darah bergolak lagi Tetapi karena melihat saat itu keadaan mimaksa, ia tak mau menghiraukan lukanya lagi Dengan mengempos semangat ia menyerang lagi dalam jurus, Hong Jiok Gui Ping atau burung merak pentang sayap Yang dipentingkan ialah Lem Koai dan Pak Koai Jika orang hendak mancelakai, kedua tokoh itu tentu celakalah Maka ia harus menghalau Tek Chin keluar Melihat hebatnya serangan anak muda itu, Tek Chin mundur sambil menghantai M dengan tangan kiri Sedang Si Ulaem terdorong mundur, darah makin bergolak keras dan akhirnya mulutnya muntah darah lagi Berbareng itu, siku lengannya terasa tertutup jari Tering Ia terpaksa mundur dan lepaskan pedangnya Buru-buru ia hendak mimungut pedang itu Tapi sekonyong-konyong Chok Sem Kong loncat menginjaka pedang itu sembari ulurkan tangan mencengkerem lengan kiri Si Ulaem Kukira engkau ini manusia yang berkepala tiga berlengan enam, kiranya hanya sebuah kantong nasi yang tiada berguna Pada saat itu Si Ulaem sudah kehilangan daya perlawanannya lagi Sekali Chok Sem Kong menekan lebih keras, Si Ulaem merasakan separoh tubuhnya mati rasa dan tak kuasa lagi Ia mim pertahankan diri ketika tubuhnya dilempar ke muka Jika saat itu Chok Sem Kong menyusuli sebuah hantaman lagi, Si Ulaem tentu mi layang jiwanya Tek Chin mi mungut pedang perkauk ya em Ia terkesiap mi lihat ketajaman pedang pusaka itu Chok Sem Kong menghampiri dan berkata bisik Dikhuatirkan pada ritual Tai I akan mencegah Jika kita bertindak untuk menggunakan kekerasan mengorek keterangan Buddha ini Anak ini keras kepala sekali Jika tidak disiksa tentu takkan mengaku Aku mi punyai akal, kata Tek Chin Atas permintaan Chok Sem Kong, Tek Chin mengutarakan rencananya lebih dulu Anak itu ku suruh murid-muridku mi bawa keluar gereja Begitu ada kesempatan, kita kesana untuk mi meriksanya Setelah itu kita bawa lagi ke dalam gereja dan melaporkan hasil keterangannya itu kepada sekalian orang Chok Sem Kong setuju Kemudian ia menanyakan tentang kedua orang tua yang duduk bersemedi itu Apakah kedua orang itu benar lemko ai dan pakko ai? Menilik raut wajahnya, memang menyerupai Tetapi mana tokoh semacam lah emko ai dan pakko ai yang begitu sakti Mau duduk diam seperti patung kata Tek Chin Chok Sem Kong mengamati dengan seksama Dilihatnya wajahnya kedua orang itu sebentar merah sebentar pucat dan dadanya berombak keras Ah, kedua orang itu mungkin sedang melatih suatu imu kesaktian Lebih baik kita hancurkan saja sekali kata jago swat sanpe itu Tek Chin tiba teba kepalkan teinjunya Tubuhnya agak gemetar Tetapi entah bagaimana padalain saat ia tenang kembali dan hanya mi mandang ke arah lemko ai dan pakko ai dengan tajam Rupanya dalam hati jago kong tongpe itu timbul pergolakan sendiri Sebenarnya ia gentar terhadap lemko ai dan pakko ai Tetapi ia merasa sayang kalau menghilangkan kesempatan bagus seperti saat itu Ia mencekal sebatang pedang pusaka Sekali tabas, kedua tokoh termasyur itu tentu terbelah menjadi dua Ciyok Sem Kong menutup pingsan siulem lalu mi memberi isyarat ke arah luar Dua orang pemuda muncul menggotong siulem keluar Setelah itu Ciyok Sem Kong mi mandang tek Chin Lalu perlahan-lahan masuk menghampiri lemko ai dan pakko ai Karena terpengaruh oleh kegagahan Ciyok Sem Kong nyali tek Chin pun berkobar Dengan mencekal pedang perkau kiam merat-erat Ia mengikuti di belakang jago swan sanpe itu Lemko ai dan pakko ai masih tetap bersemedi dengan saling menyambar punggung Rupanya mirka tak menyadari akan bahaya maut yang menganca em diri mirka Setelah tiba di samping kedua tokoh itu Ciyok Sem Kong tak berani gegabah terus bertindak Lebih dulu ia goyang-goyangkan tangannya ke mukala emko ai Untuk mengetahui apakah tokoh itu benar-benar tak mengetahui kedatangan mereka Ternyata lemko ai diam saja Ciyok Sem Kong menyurut mundur ke samping tek Chin dan mi misikinya Tek heng lekas kerjakan Tokoh dari Kong Tong Pei itu pun tak ragu-ragu lagi Ia maju dan mengangkat pedang pusaka perkau kiam yang tajam Lo ciam pual, jangan timbulkan bencana sekonyong-konyong terdengar seruan bernada berat Dan sesosok tubuh mi lesat ke samping kedua orang itu Seorang ama em yang berjenggot panjang Ho lagi-lagi engkau yang mengacau bentak Ciyok Sem Kong Ketika mengetahui bahwa yang muncul itu Ceng Hun To Tiang Ketua Ceng Xia Pei Ceng Hun menatap jago suat sanpe itu dengan tajam Serunya, Pinto selalu menghormat kepadamu Kita sama-sama lain golongan karenanya tiada terikat dengan peraturan apa-apa Seharusnya lo ciam pual sedikit sungkan kalau bicara Ciyok Sem Kong tertawa hina Cepat ia mengisar ke muka ketua Ceng Xia Pei itu Lalu menyuruh Teg Chin, Teg Heng, lekas turun tangan Teg Chin pun segera ayunkan pedangnya untuk menabas lem koai dan pak koai Pada saat pedang perkau kiam hendak menabas tubuh kedua tokoh itu Tiba-tiba Ceng Hun bersuit nyering Tangan kanan mendoro NG Tubuh Ciyok Sem Kong Tangan kiri menempar pedang perkau kiam Mimpi pun tidak Ciyok Sem Kong Kalau Ceng Hun berani turun tangan kepada mereka berdua Maka ia tak bersedia dan tak keburu mimangkis Tubuhnya serasap terdorong oleh tenaga yang kuat sehingga menyisi ke samping Sebenarnya Tong Seng Tek Chin tetap gentar terhadap lem koai dan pak koai Maka begitu mendengar suitan tajam dari Ceng Hun tadi Gerakannya menjadi lambat dan pada saat itulah angin tamparan Ceng Hun cepat melandanya Buru-buru ia menyurut ke belakang untuk menghindar Dan karena orangnya menyurut, pedang pun ikut tertarik ke belakang Setelah tersisih tiga langkah, barulah Ciyok Sem Kong dapat berdiri tegak lagi Secepat kilat ia berputar tubuh dan maju menghantar em dada orang Huh, kau berani kurang ajar terhadap orang tua Ceng Hun tot yang menghindar ke samping Berdiri di hadapan lem koai dan pak koai Sambil lintangkan sebuah Tangan ke dada, ia berseru Harap lo Ciam Puei berdua bersabar dulu Pintso hendak bicara Seluruh partai-partai persilatan tak puas dengan tindakanmu merebut kedudukan orang yang lebih baik Tua bentak Ciyok Sem Kong Dan apa yang kusaksikan hari ini memang menyatakan bahwa pribadimu jauh lebih jahat apa yang dikabarkan orang Dan peratan itu Mim buat Cong Hun tot yang gemetar karena menahan kemarahan sekalipun dalam kalangan ketua partai persilatan Dia yang paling muda sendiri usianya, tetapi dia Mim punya yewatak dan pribadi yang mengagumkan Di tempat dan saat ini, bukanlah waktunya untuk Mim perbincangkan urusan partai ku Jika saudara berdua menganggap aku telah merebut kedudukan ketua dari tangan orang yang lebih tua, silahkan bersama-sama seluruh partai persilatan menyelidiki hal itu Ia berhenti sejenak Lalu mengalihkan pembicaran, saudara berdua berkeras menuduh puitai hiap itu orang benggak Tetapi tuduhan itu hanya berdasar dugaan saja Pinto tak menentang tindakan saudara untuk menyelidiki hal itu Tetapi selama persoalan belum itu jelas, jika saudara hendak menetapkan orang itu bersalah, Pinto tak setuju Kemudian ketua Cheng Xiapei itu berpaling ke belakang Dilihatnya Lem Koai dan Pak Koai masih duduk mimatung Hanya kepala kedua tokoh itu bercucuran keringat dan kadang kali kelopak matanya bergerak-gerak Jelas kedua tokoh iru sudah mendengar apa yang terjadi dalam ruangan situ Tetapi mereka tak dapat bangun Tiba-tiba Cheng Hun Toti yang guna kau ilmu menyusup suara Coan Injibbi kepada Chiok Saemkong dan Tek Chin Ketahuilah, bahwa Lem Koai dan Pak Koai segera akan terjaga Harap lo Chiampu berdua tinggalkan tempat ini dan segera lepaskan puitai hiap Chiok Saemkong terbeliak kaget Jika Lem Koai dan Pak Koai sampai terbangun, keadaan tentu berubah Daripada harus menghadapi bahaya, lebih baik saat itu kedua tokoh tersebut dilenyapkan Cepat ia berpaling kepada Tek Chin Apabila tak cepat bertindak, kita tentu kehilangan kesempatan yang bagus Harap Tek Heng lekas turun tangan Cheng Hun Toti yang biar aku yang menghadapi Ia menutup kata-katanya dengan sebuah pukulan kepada Cheng Hun Toti yang Sedang tangan kiri Mi Mbarni mendorong dengan jurus hangbat kobo atau angin mentiup teratai lapuk sekaligus ia lancarkan dua serangan Ketua Cheng Xia Pei tak gentar Ia menyiak dengan kedua tangan Mengarah bagian jalan darah penting dari Jagos Wat San Pei Dalam pada ini ia berpaling dan berseru kepada Tek Chin Kalian berdua adalah tokoh angkatan dari Partai Cheng Xia Pei Kedudukan saudara diindahkan sekali oleh kaum persilatan Tetapi mengapa bertindak tidak selayaknya? Terdengar angin menderuderung Dalam beberapa kejap saja, Chiok Sem Kong sudah lancarkan 3-4 kali jurus pukulan Tetapi Cheng Hun Toti yang tetap dapat menghalaunya Ketua Cheng Xia Pei yang masih muda itu hanya menghalau dan Mi Mbuyarkan pukulan lawan Sama sekali tidak Mi lakukan serangan balasan Walaupun kian lama pukulan Chiok Sem Kong tampak makin keras Tetapi diam dia M. Jagos Wat San Pei itu tertejut Nyata kepandayan ketua Cheng Xia Pei yang jauh lebih muda itu tak di bawah kepandayannya Sedang Tek Chin Mi mandang Lem Ko Ai dan Pak Ko Ai dengan berkilat-kilat Sangat bernapsu rupanya ia, dengan sekali tabas dapat Mi melah tubuh kedua momok itu Dalam pada itu karena merasa serangan Chiok Sem Kong makin lama makin dasyat Cheng Hun Toti yang diam-diam Mi pertimbangkan satu langkah Jika ia terus menerus hanya bertahan saja, sekalipun dapat menahan Tetapi ia tentu tak mempunyai kesempatan untuk mencegah tongsoh Tek Chin Akhirnya ketua Cheng Xia Pei itu memutuskan Ia harus mengambil inisiatif sebagai penyerang, bukan sebagai yang diserang Agar ia dapat mencegah tindakan Tek Chin Keputusan itu segera ia tuangkan dalam bentuk perubahan gaya permainan Saat itu ia gunakan jari untuk menotok Berturut-turut ia lancarkan tiga buah serangan Totokan Jari Tiga desi rangin tajam, berhampiran mimburu tiga buah jalan darah berbahaya pada tubuh Chiok Sem Kong Ilmu Totokan Jari Tengah itu merupakan ilmu istimewa dari Partai Cheng Xiapei Cheng Hun Toti yang dapat menguasai ilmu itu dengan mahir Walaupun hanya menggunakan tujuh bagian tenaga tetapi anginnya cukup dasyat Sehingga mimaka S.A. Chiok Sem Kong menyurut mundur Setelah dapat mengundurkan lawan, cepat Cheng Hun Toti yang mencabut pedangnya Serunya sekalipun harus bentrok dengan locian pual Tetapi aku terpaksa harus melindungi lem koai dan pak koai Wajah Chiok Sem Kong berubah seketika Serunya, jika Teg Heng tak lekas turun tangan sehingga kedua loko ai itu keburu bangun Keadaan tentu akan runya em Benar susul Teg Chin terus sayunkan pedangnya dengan gerak Hun Tuan Busad Atau awan mengerat maju dan mendorong dengan jurus siap San Cao He Didesak mundur oleh ketua Cheng Xiapei tadi Benar-benar jago tua itu merasa kehilangan muka Maka pakaiannya itu dilambari dengan sembilan bagian tenaganya Belum pukulan tiba, anginnya sudah menyambar dasyat Cheng Hun Toti yang menyadari bahwa serangan pedang dan tinju dari kedua tokoh itu Untuk mengundurkan dirinya agar mereka leluasa menyeranglah em koai dan pak koai Ia pun dekat Tangan kiri menangkis pukulan Chiok Sem Kong Tangan kanan yang mencekalnya ia gerakan dalam jurus tiong hiong tia em Dan untuk menutuk lengan Teg Chin Boom, terdengar dua buah pukulan saling beradu Tubuh Cheng Hun Toti yang tergetar dan kakinya mundur selangkah Tetapi pedangnya berhasil memaksa Teg Chin menarik pulang senjatanya Dari hasil adu kekuatan itu, jelas bahwa pertempuran itu takkan selesai dalam empat lima puluh jurus Kecuali jika kedua belah pihak menggunakan seluruh tenaga untuk mengadu tenaga sepenuhnya Tong Soh Teg Chin Mi longok ke arah anak muridnya yang berada di luar ruangan Kemudian menganca M. Cheng Hun Toti yang Sama-sama dari golongan sembilan partai persilatan Sebelumnya aku tak menghendaki terjadinya pertikaian antar partai Tetapi karena keadaan Mi maksa dan jika engkau tetap hendak melindungi kedua momok itu Jangan salahkan jika aku dan Chok Heng terpaksa akan menindakmu Ketua Cheng Sia Pei itu menghela nafas Ujarnya, sesungguhnya Pinto tak kenal dengan kedua tokoh Lem Koai dan Pak Koai Dan sama sekali Pinto tidak bermaksud hendak Mi musuhi Lociampu berdua Tetapi dalam hal ini menyangkut kepentingan dunia persilatan dan ratusan jiwa manusia Chok Sem Kong Mi mentak Jika tahu kalau hal ini menyangkut kepentingan dunia persilatan Mengapa engkau tetap berkeras hendak menentang partai-partai persilatan Dan melindungi kedua loko Ai yang termasyur itu Justru tindakan Pinto ini adalah demi kepentingan kerjasama dengan partai-partai persilatan Sayang Lociampu tak mengijankan Pinto untuk menjelaskan persoalan ini Bunuh dulu kedua loko Ai itu baru aku suka mendengar keteranganmu bentak Chok Sem Kong Cheng Hun Tot yang berubah wajahnya Dengan wajah bersungguh ia berkata Lociampu berdua tetap hendak bertindak sendiri Tanpa mau mendengarkan penjelasan Pinto Demi kepentingan orang banyak Terpaksa Pinto akan menjalani Lociampu berdua Di bawah lindungan Pinto kiranya tak mudah Lociampu hendak mencelakai lemko Ai dan pakko Ai Chok Sem Kong mencuri lirik kepada lemko Ai dan pakko Ai Tampak kepala kedua tokoh itu makin basah dengan peluh Napasnya makin tengah keras tetapi matanya tetap merata Tek Chin berpaling kepada Chok Sem Kong serunya Rupanya bentrokan dengan partai Cheng Xia Pei tak dapat kita hindari lagi Harap Chok Heng menghantam kedua loko Ai itu sedang aku yang menghadapi Cheng Hun Tot yang Dengan jurus pengkogui teng atau sungai es meleleh dari kebekuan Ia terus menusuk Cheng Hun Tot yang Ketua Cheng Xia Pei itu memang sudah memperhatikan bahwa pedang di tangan jago tua Kong Tong Pei Itu sebuah pedang pusaka yang hebat Maka ia tak beranilah ia menangkis dengan pedangnya Ia gelincirkan pedangnya dan merubah dengan sebuah tusukan dalam jurus Kim Si Jan Wan Sebagai angkatan tua dari Kong Tong Pei sudah tentu Tong Soh Tek Chin Mi miliki tenaga yang sakti Pengalamannya pun luas Ia mahir dalam ilmu pedang partai Kong Tong Pei yang termasyur kesaktiannya Delapan buah serangan pedang yang dilancarkan dengan kemarahan itu bukan olah-olah hebatnya Ruang seolah-olah dipenuhi dengan pancaran sinar pedang pengkauk ya em Kelemahan Cheng Hun Tot yang terletak karena ia tak berani beradu senjata Di samping menjaga gerak perubahan pedang Lawan pun ia masih harus menjaga Jangan sampai pedangnya terpapas Kutung pula masih memperhatikan gerak-gerik Chok Sem Kong apabila tokoh itu sampai mengirimkan pukulan maut kepada Lem Ko Ai dan Pak Ko Ai Karena perhatiannya bercabang tiga, terpaksa dapat didesak mundur oleh Tek Chin Chok Sem pengagak pejamkan metu dan berdiri tegak Rupanya ia tengah kerahkan seluruh tenaga sakti untuk lepaskan pukulan maut Tapi belum sempat ia laksanakan rencananya Tiba-tiba terdengar suara Tai Isian Su berseru Harap saudara berhenti dulu Sekonyong-konyong Chok Sem Kong mengembor keras untuk menukas kata-kata ketua Sio Lim Si Dan serempak dengan itu ia lepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah Lem Ko Ai dan Pak Ko Ai Ia gunakan seluruh tenaganya untuk memukul Maka perbawanya pun seperti gunung rubuh Cheng Hun Tot yang memang sudah memperhitungkan kemungkinan itu Maka tangan Chok Sem Kong bergerak Ia pun cepat mimbarengi dengan sebuah pukulan juga